Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri R. Utami Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Di video kali ini, sebagai tugas mata kuliah pembelajaran VK di Madrasa Saya akan mengimplementasikan metode pembelajaran yang telah kami pelajari di kelas Untuk itu, saya menggunakan metode cerama yang menggunakan media boneka Saya akan mengimplementasikan kepada siswa kelas 1 Madrasa Iktidaiyah atau kelas 1 SD Dengan materi Rukun Islam Untuk itu, langsung saja ke video pembelajarannya Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat semua ya Sudah sarapan belum? Mau belajar sama ibu? Udah, pinter Oke anak-anak Sebelum memulai pembelajaran, ibu absen dulu ya Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua? Alhamdulillah semuanya bisa hadir semua ya Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita bersama-sama melapaskan lafas basmala Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak semuanya Ibu mau tes semangatnya dulu nih Kalau kau suka hati Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Hore Hore Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati tepuk tangan Allah Oke, pinter semuanya Masih semangat ya Masih pagi tetap harus semangat Anak-anak ibu yang luar biasa Pinter-pinter Oke, anak-anak semuanya Hari ini Ibu guru tidak sendirian Ibu guru bersama Sahabat ibu guru Mau tahu? Mau kenalan? Oke? Oke Nama sahabat ibu guru Namanya Ola Namanya Ola Ya anak-anak Ibu guru Mengajak Ola ada di dalam kotak Siapa yang mau kenalan sama Ola Dan belajar sama Ola? Ketanya Pinter Semuanya semangat semua ya Oke anak-anak semuanya Kita panggil Ola-nya ya Nanti anak-anak bilang Assalamualaikum Nanti ibu guru yang ketok Ola-nya ya Supaya keluar Oke Oke Ayo Semuanya Assalamualaikum Ola Assalamualaikum Ola Assalamualaikum Ola Belajar bareng yuk Assalamualaikum Ola Mau keluar ya anak-anak ya Coba sekarang lebih keras lagi Seluruhnya harus bersuara Assalamualaikum Ola Ayo Assalamualaikum Ola Assalamualaikum Ola Kita belajar bareng yuk Sekali lagi ya Assalamualaikum Ola Kita belajar bareng yuk Wah Kebuka Kita keluarin Ola-nya Satu Dua Tiga Oke Ibu guru sudah sama teman Sahabat ibu guru Ini dia Ini dia Namanya Ola Ada yang mau kenalan gak sama Ola Oke ya Anak-anak semuanya Hari ini kita akan belajar Belajar apa Belajar mengenal rukun islam Nah anak-anak ada yang tau gak Apa itu rukun islam Nah sebelum kita belajar mengenai rukun islam Kita kenalan dulu sama teman kak uti Namanya Ola Ya Ayo Ola Hmm Paham kak uti Kenalan sama anak-anak ibu Hmm Malu Kok malu ya Sahabat kak uti ya Gak apa-apa Ola Anak-anak ibu guru Baik-baik semua Coba lihat dulu Hmm Kok maluan ya Anak-anak ya Supaya Ola-nya mau Coba teman Ada anak bilang Assalamualaikum Ola Belajar bareng yuk Ayo Ola Pinter Itu udah dipanggil sama Teman-temannya Ola Anak-anak ibu guru Pinter-pinter Cantik-cantik loh Hmm 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 Assalamualaikum Ayo anak-anak ada jawab Waalaikumsalam Ola Tonton 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 Aku Boleh ikut belajar gak Boleh ikut belajar gak Anak-anak Boleh dong Katanya boleh Hmm Aku Seneng banget Bisa ikut belajar Oh Ola Seneng ya Bisa ikut belajar sama kita Oke Anak-anak hari ini Ibu guru Akan mengajarkan Rukun Islam Ada yang tahu Rukun Islam itu apa Ola tahu gak Apa itu Rukun Islam Hmm Enggak tahu Kok enggak tahu Nah Nanti Ibu guru jelasin ya Rukun Islam itu Anak-anak Rukun artinya Dasar Oke Rukun artinya apa Dasar Nah Iya pinter Dasar Nah Islam artinya Selamat Nah Rukun Islam adalah Dasar-dasar yang harus Dilakukan kita Sebagai umat manusia Umat muslim Untuk menjalankan Perintah Allah agar kita Selamat Dunia Dan Akhirat Oh pinter Sahabat Kak Sahabat ibu guru ya Jadi Anak-anak Ada Lima Rukun Islam Yang harus Kita Ketahui Coba Yang pertama Ada yang tahu gak Apa Angkat tangannya Semuanya Angkat tangan Ada yang tahu Nah Angkat tangan Semua ya Coba Ibu guru Tanya sama Sahabat ibu guru ya Tahu gak Tahu gak Olah Rukun Islam yang pertama Enggak Apa ya Nah Rukun Islam yang pertama Adalah Membaca Dua kalimat Syahadat Dua kalimat Syahadat itu Bunyinya Asyadu Asyadu Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Aku Bersaksi Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Jika kita sudah Membaca Dua kalimat Syahadat Maka kita Sudah menjadi Umat Muslim Atau Orang Islam Oh Begitu Iya Begitu Allah Itu rukun Islam yang Pertama Ya Anak-anak Rukun Islam Yang kedua Adalah Mengerjakan Solat Ayo Solat Ada Berapa Waktu Oke Pinter Semuanya Ada Lima Waktu Coba Solat Subuh Berapa Rukaat Dua Pinter Solat Maghrib Ada Berapa Rukaat Berapa Olat Tiga Pinter Ada Tiga Rukaat Yang Ke Solat Zuhur Ada Berapa Ya Pinter Semuanya Ada Empat Solat Asar Ada Berapa Ada Empat Juga Pinter Semuanya Terakhir Solat Isya Ada Berapa Rukaat Empat Wah Pinter Semuanya Anak-anak Ibu Guru Pinter Pinter Semua Jadi Solat Itu Ada Lima Waktu Harus Kita Kerjakan Jangan Males Malesan Ya Jangan Enggak Solat Pinter Semuanya Oke Selanjutnya Rukun Islam Yang ketiga Adalah Pinter Semuanya Kok Anak Ibu guru Pinter Pinter Semua Ya Yang ketiga Adalah Mem Iya Melaksanakan Puasa Di bulan Ramadhan Oh Ya Melaksanakan Puasa Di bulan Ramadhan Nah Puasa Itu Apa Ibu guru Puasa Itu Menahan Hawa Nafsu Tidak Makan Dan Tidak Minum Dari Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Dari Setelah Subuh Sampai Menjelang Maghrib Pinter Siapa Anak Ibu guru Yang Puasanya Full Wah Kok ada Yang Enggak Puasa Oh Setengah Hari Ya Enggak Papa Masih Belajar Namanya Juga Masih Kelas Satu Ya Enggak Papa Tapi Nanti Harus Dilatih Supaya Puasanya Full Agar Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Oke Selanjutnya Yang Keempat Apa Membayar Zakat Ya Membayar Zakat Membayar Zakat Itu Kita Mencedekakan Harta Kita Kepada Orang Yang Kurang Mampu Atau Kepada Orang-orang Yang Membutuhkannya Sebagai Pesucian Diri Kita Harta-harta Kita Harta Orang Tua Pokoknya Kita Harus Membayar Zakat Jika Kita Mampu Ya Pinter Anak-anak Oke Yang terakhir Yang kelima Apa Ya Semuanya Pinter Semuanya Apalah Naik Haji Ya Naik Haji Anak-anak Naik Haji Ini Untuk Orang Yang Sudah Mampu Ya Jika Jika Kita Belum Nanti Kita Menabung Sama-sama Supaya Kita Bisa Naik Hajinya Bareng-bareng Jadi Jangan Bosan Ya Buat Menabung Pinter Anak-anak Ya Oke Coba Kita Ulangi Lagi Ada Berapa Rukun Islam Rukun Islam Yang Pertama Adalah Membaca Syahadat Apalah Mengajah Syahadat Ya Yang Pertama Membaca Dua Kalimat Syahadat Yang Kedua Apa Yang Kedua Itu Mengerjakan Soh Lat Yang Ketiga Apa Ya Pinter Yang Ketiga Itu Melaksanakan Puasa Di Bulan Ramadan Yang Keempat Membayar Zakat Zakat Pinter Semuanya Anak Ibu Guru Pinter Tuh Olah Anak Ibu Guru Iya Pinter Pinter Ya Lanjut Yang Kelima Apa Naik Haji Naik Haji Bagi Yang Mampu Nah Supaya Kita Mudah Menghafalnya Ibu Guru Mau Ajak Anak Anak Menyanyikan Lagu Supaya Kita Hapal Jadi Kiramannya Ya Anak Anak Lagu Balonku Olah Bisa Lagu Balonku Bisa Sekarang Liriknya Kita Ganti Dengan Lagu Rukun Islam Ada Di Buku Yang Pernah Ibu Bagikan Ya Tulisannya Nanti Kita Nyanyikan Bareng Bareng Oke 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 Anak Anak Sip Sip Ya Rukun Islam Yang Lima Syahadat Salat Puasa Zatat Untuk Si Papa Haji Bagi Yang Kuasa Si Si Tidak Salat Dan Jelaka Di Aherah Si Si Papa Bayar Zakat Oleh Allah Dilat Mat Sudah Ini Olah Ya Saya Setelah Olah Rukun Islam Yang Lima Syahadat Salat Puasa Sakat Untuk Si Papa Haji Bagi Yang Kuasa Si Si Tidak Selatan Jelaka Di Aheran Si Papa Yang Sakat Allah Allah Dilat Nat Kita Ranya Ayo Sekarang Ibu Guru Sama Ola Dan Semuanya Harus Nyanyi Supaya Hafal Pokoknya Semuanya Harus Ikut Nyanyi Semua Jangan Enggak Siap Siap Supaya Kita Hafal Rukun Islam Tetap Semangat Semangat Semuanya Siap Siap Selatan Yang Lima Syahadat Salat Puasa Sekarang Untuk Si Papa Haji Bagi Yang Kuasa Siapa Tidak Salat Selatan Selatan Di Aheran Siap Tak Bayar Zakat Oleh Allah Dilat Nat Semuanya Harus Sama Ya Inter Semuanya Oke Baiklah Anak-anak Semuanya Alhamdulillah Hari ini Kita Sudah Belajar Mengenai Rukun Islam Tadi Kita Sudah Bermain Menghafal Bernyanyi Supaya Kita Hapal Rukun Islam Minggu Depan Nanti Ibu Tanyain Lagi Nih Yang Hari Ini Bisa Menyebutkan Rukun Islam Dan Bernyanyi Rukun Islam Yang Telah Ibu Ajarkan Angkat Tangan Nanti Ibu Kasih Poin Kasih Hadiah Dapat Bintang Bintang Ayo Siapa Yang Mau Dapat Bintang Wah Tujuk Tangan Semua Masya Allah Anak Ibu Guru Pinter Pinter Ternyata Semuanya Hafal Rukun Islam Jadi Mengerti Yang Ibu Ajarkan Coba Gilang Coba Gilang Sebutkan Rukun Islam Dan Nyanyikan Wah Luar Biasa Gilang Dapat Bintang Siapa Lagi Oke Semuanya Oke Semuanya Sudah Selesai Semuanya Dapat Bintang Semua Pinter Jadi Hari Ini Materi Yang Kita Pelajari Adalah Mengenai Rukun Islam Wah Pinter Sahabat Ibu Guru Rukun Islam Pokoknya Anak-anak Semua Harus Rajin Belajar Belajar Di sekolah Belajar Di rumah Hormati Ibu Guru Dan Orang tua Yang ada Di rumah Jangan Nakal Belajar Yang rajin Sholatnya Juga Yang rajin Setelah Ini Di bulan Ramadan Puasanya Dipenuhi Ya Oke Jangan Mecah Di tengah Jalan Nanti Jam 12 Makan Gak 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 Alhamdulillah Hari Ini Kita Sudah Belajar Sama Ibu Guru Dan Olah Semoga Minggu Depan Kita Bertemu Lagi Materi Yang Lain Ya Pokoknya Harus Tetap Semang Semang Coba Ngingin Lagi Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Mari Kalau Kalau Kau Suka Hati Mari Kita Lakukan Kalau Suka Hati Teriak Allah Allah Masya Allah Semoga Anak-anak Ibu Guru Masuk Surga Karena Menjadi Anak Yang Soleh Alhamdulillah Hirobil Alamin Untuk Menutup Belajar Kita Pada Hari Ini Kita Bersama-sama Melapaskan Lapas Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Sekarang Sahabat Ibu Guru Pamitan Sama Ini Teman-temannya Sama Anak Ibu Guru Sekarang Iya Sekarang Itu Nanti Minggu Depan Ketemu Lagi Belajar Lagi Sekarang Iya Sekarang Sepertinya Sahabat Ibu Guru Mau Belajar Ya Oke Coba Assalamualaikum Disitu Assalamualaikum Tonton Terima kasih Alah Sudah Lajar Disini Iya Alah Sama-sama Teman-teman Disini Senang Semua Bisa Belajar Sama Alah Juga Minggu Depan Supaya Yang lain Tetap Semangat Bertemu Sama Olah Harus Masuk Ke Kelas Jangan Tidak Masuk Ibu Guru Tetap Di Kelas Mau Pelajaran Selanjutnya Juga Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Baiklah Mungkin itu Video pembelajaran Yang bisa saya Sampaikan Bisa saya Implementasikan Menggunakan boneka Supaya Anak-anak Bersemangat Karena Biasanya Kalau anak-anak Madrasaik Tidak Iya Mereka Masih Dunia Bermain Masih Belajar Sambil Bermain Sehingga Tidak Monoton Dalam Kelas Karena Kebanyakan Mereka Masih Sangat Suka Dengan Boneka Jadi Pada saat ini Saya Menggunakan Media Boneka Terima kasih Yang telah Menonton Video ini Semoga Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Semoga Kita Diberkahi Namai Allah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh